Selanjutnya tim patroli Brimob mendapatkan informasi bahwa telah terjadi balapan liar di seputaran jalur yang akan dilalui rangkaian VIP. Dan dengan responsif tim patroli Brimob mendatangi lokasi untuk membubarkan aksi balap liar tersebut. Dalam pelaksanaan penanganan aksi balap liar terlihat beberapa drone yang tidak dikenal melintas di rute yang akan dilalui oleh rangkaian konvoy VIP. Bapak Ibu hadirin sekali ya kami hormati selanjutnya bersiap melintas dan inilah rangkaian konvoy VIP yang akan menuju gedung DPR-MPR Republik Indonesia. Terlihat beberapa drone tidak dikenal mengudara mengarah ke rangkaian konvoy VIP. Terjadi serangan suam drone dan lima unit drone kamikaze yang telah dimodifikasi dan dipersenjatai bahan peledak. Dalam upaya pelaksanaan escape satu drone kamikaze menembus rangkaian konvoy akan tetapi mobil lapis baja berhasil menghalangi drone tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi penghadangan oleh sekelompok orang bersenjata sehingga pengawal VIP dari unit komposit Polri melakukan tindakan terukur. Dapat kita saksikan bersama tersangka mencoba melakukan penyerangan kepada VIP sehingga tim pasukan pelopor menghalau tersangka. Hadirin yang berbahagia melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Pasca penanganan oleh pasukan pengawalan VIP. Terdapat satu tersangka yang mencoba melarikan diri dan direspon cepat oleh tim K9 untuk mengamankan terduga pelaku. Dan juga tim K9 berhasil mendeteksi dengan cepat adanya bahan peledak yang terdapat di dalam kendaraan. Para tersangka yang berhasil diamankan dievakuasi oleh tim Dokas dan Inovis Polri dengan menggunakan ambulans dengan pengawalan unit Padwal Kor Lantas Polri. Selanjutnya tim J-BOM melaksanakan identifikasi terhadap bahan peledak tersebut dan ditemukan adanya bahan kimia berbahaya. Dan secara responsif tim kimia biologi radioaktif dan nuklir melaksanakan evakuasi bahan berbahaya tersebut. Mobil United Nation dan tim FPU melaksanakan tugas parimeter zona penanganan. Personil Polri yang terlibat misi pasukan PBB juga dibekali kemampuan penjinakan BOM. Hadirin yang kami hormati dapat kita saksikan unit KBRN menggunakan baju level A. Tipe terbaru dari TESIMAX yang melindungi dari gas berbahaya dan cairan berbahaya. Serta menggunakan alat deteksi SEMPRO 10 yang mendeteksi gas kimia dan aerosol. Hadirin sekalian yang kami hormati ada pun jenis robot yang digunakan. Yang ini digital van Godspeed yang memiliki peran dalam menggantikan manusia pada saat penanganan BOM. Guna untuk meminimalisir adanya korban jiwa. Tim pengawalan VIP berhasil mengamankan dan mengeliminir situasi gangguan keamanan berintensitas tinggi. Dengan adanya aksi penyerangan terhadap rangkaian kendaraan VIP, tim Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya bangunan yang digunakan untuk persembunyian pelaku penyerangan VIP yang berlokasi di gedung apartemen tower. Unit penidak melakukan pengejaran terhadap kepala kelompok kriminal. Bersamaan dengan proses penanganan yang dilaksanakan oleh unit komposit pada gedung apartemen tower perlu diketahui bahwa saat ini telah dilaksanakan penerjunan dari ketinggian 7.000 feet yang merupakan pasukan infiltrasi udara di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking. Dalam penanganan ini, unit komposit dengan infiltrasi udara menggunakan dua cara. Yang pertama dengan tim terjun payung dan yang kedua dengan pasru. Selanjutnya dapat kita saksikan tim infiltrasi darat memasang bahan peledak untuk membuka akses pintu utama dan melakukan penanganan terhadap tersangka. Hadirin yang berbahagia dapat kita lihat di videotron satu per satu. Tim infiltrasi udara dengan teknik pasru melakukan pendaratan di atas gedung tower. Dan perlu diketahui bahwa tim infiltrasi darat merupakan krisis respon tim gabungan dari unit One Terror dan unit Densus 88 Anti Terror. Selanjutnya dengan teknik infiltrasi udara tim breacher secara perlahan mendekat ke jendela apartemen tower untuk membuka akses jalan masuk dengan menggunakan breaching bahan peledak. Hadirin yang kami hormati tim penerjun payung bersiap mendarat di hadapan hadirin sekalian. Ibtu Ibrahim merupakan anggota Satlat Kor Primo Polri. Akses terbuka! Tim mobilisasi udara dengan melaksanakan speed rappling memasuki gedung apartemen tower. Dan pendaratan selanjutnya komisaris polisi. Sangurah merupakan anggota kasat reskrim Polres Bekasi. Saat ini terjadi kontak di lantai 2 dan 2 tersangka berhasil diamankan. Perlu diketahui bahwa saat ini tim penerjun payung membantu unit komposit dalam proses penanganan terhadap tersangka dengan infiltrasi udara. Dan dapat kita saksikan pada layar videotron, saat ini unit komposit melakukan evakuasi terhadap tersangka yang berhasil diamankan. Unit komposit selanjutnya melaksanakan konsolidasi dan kembali ke markas komando dengan menggunakan kendaraan mobil tambora. Hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah menonton!